Kami awali informasi yang pertama, Pemirsa. Ditres narkoba Polda Kalbar masih memburu pelaku penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat lebih dari 10 kg ke wilayah Kalbar. Pelaku diduga kuat merupakan warga negara Malaysia yang menyelundupkan sabu-sabu lewat jasa pengiriman atau ekspedisi. Terungkapnya penyelundupan sabu-sabu tersebut berawal dari informasi pihak ekspedisi kepada anggota Lidik II, Ditres narkoba Polda Kalbar. Karena mereka menilai ada sebuah paket yang mencurigakan. Kemudian setelah paket yang dicurigai itu dibuka dan disaksikan pihak ekspedisi, ternyata terdapat 10 bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guan Yin Wang. Di dalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Direktur Reserse narkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Teli Iskandar Muda menunturkan. Setelah mengetahui isi paket itu, anggota meminta pihak ekspedisi menghubungi nomor dari pengirim paket tersebut. Dengan alasan ada karena harus ada nota yang ditanda tangani. Sayangnya pengirim menjawab akan datang pada hari esok. Setelah ditunggu, ternyata orang tersebut tak kunjung datang dan nomornya tak bisa dihubungi. Selanjutnya, barang tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Ditres narkoba Polda Kalbar. Karena pelaku diduga berluarga negara Malaysia. Dengan inisial MA. Tapi kita dari Ditres narkoba sudah berkoordinasi dengan bahwa yang bersangkutan apabila ditemukan diserahkan ke kita. Direktur Resersen Narkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Teli Iskandar Muda memastikan akan gencar memerangi narkoba. Pihaknya telah bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk memperketat jalur masuk dan keluar narkoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.